Halo semuanya, disini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya Pembacaan ini bersifat general dan kolektif Maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku Dan tema kali ini aku akan mengambil tema tentang Adakah seseorang yang menjadikan dirimu inspirasi di dalam hidup dia? Oke Pembacaan ini bersifat general dan kolektif ya Jadi tidak akan 100% akan sama pada kalian semua Maka dari itu berbijak saja dalam menanggapi pembacaan tarotku Oke Kalau aku lihat ya Kamu itu nampaknya Mungkin baru ya Baru memutuskan hubungan dalam pekerjaan Karena disini aku lihat Pekerjaan kalian itu justru malah mendorong ke titik kehancuran Atau kamu telah mengatasi tekanan terburuk di dalam pekerjaan ya Gini Aku lihat berarti pekerjaan yang kamu lakukan kemarin itu sangat menyedihkan Bahkan membuat kamu merasa tidak nyaman Terus itu juga merasa kayak Banyak kehilangan ya Entah kehilangan apa Kehilangan apresiasi atau apa ya Tapi ini aku lihat Banyak sekali kamu merasa kehilangan sehingga merasa sudah tidak nyaman Dan kamu berpikir bahwa mungkin pekerjaan lain di luar sana itu akan jauh lebih sehat bagi kamu Karena kamu disini aku lihat Harus mempertimbangkan pekerjaan yang bermanfaat memang untuk hidupmu Ada apa ya Ada hasilnya gitu ya Untuk hidupmu Atau mungkin kalau misalkan kamu tidak bekerja dengan orang Ya mungkin kamu berbisnis ya Dan kamu mulai bangkit lagi dari kehancuran yang total di dalam bisnismu Terus itu juga Kalau aku lihat disini Kamu mulai menuju pemulihan dari tekanan pekerjaan Dari pekerjaanmu sebelumnya ya Dan ini ya baru-baru kamu mulai Dan aku lihat juga Kamu mungkin baru-baru pindah pekerjaan ya Dan Atau mungkin kamu ini Kemarin itu dipecat Jadi bukan Bukan mengakhiri sendiri Bukan resign ya Tapi mungkin kamu dipecat Bisa jadi dari posisi Yang memang memberikan Alasan bahwa Kamu ngerasa jengkel di pekerjaan itu Kamu ngerasa marah Ngerasa capek Pahit Suram ya Intinya Kamu sudah merasa tidak Tidak apa ya Tidak serak deh di pekerjaan itu Mungkin akhirnya Bos kamu Itu ngerasa Kamu udah Nggak apa ya Nggak aktif Tidak menunjukkan apresiasi lagi Di dalam karirmu itu Dalam posisimu itu Karena kamu udah ngerasa Mungkin jengkel Ngerasa marah Atau ngerasa Pahit lah Di dalam karirmu Bisa jadi Karena memang Ada suatu masalah Yang membuat Kamu merasa seperti itu Kamu sudah mulai kecewa Dengan Pekerjaanmu Atau posisimu Dan Kalau aku lihat Disini Hebatnya kamu Sekarang Kamu itu sudah bisa Melewati Masa-masa terburuk kamu Terus itu Kamu sudah bisa Menghela nafas lega Ya Mengetahui Bahwa Di depan Kamu akan Lebih mudah Untuk menghadapi Apa namanya Kehidupan lah ya Kehidupan Kenapa Karena kamu merasa Sudah Sudah lepas Gitu ya Lepas dari Masalah-masalah Yang membuat Dirimu itu Tertekan Terus itu juga Aku lihat Disini Mungkin Kemarin-kemarin Itu Keadaan Stress juga Yang membuat Semakin buruknya Kamu berada Di Pekerjaan Kamu kemarin Terus itu juga Karena Kamu tahu Bahwa Kayaknya kamu Sudah tidak kuat Di tempat Kerjaan itu Akhirnya Kamu memutuskan Untuk Resign Untuk pergi Atau mungkin Kalau misalkan Sudah di kode Gitu ya Di kode Untuk Di pecat Gitu ya Di PHK Maka kamu yang pergi Gitu Kamu tidak menahan Diri disana Karena kamu Nampaknya sudah Sudah Stress banget Ya Akhirnya kamu Mengambil langkah Untuk Apa ya Untuk action Ya Untuk action Ya ngejalanin aja Ya ngejalanin Bahkan disini Kalau aku lihat Cari peluang baru Cari pekerjaan baru Ya Karena disini Kamu harus memutuskan Penderitaan kamu Yang dulu Dan Kamu juga harus Memikirkan Apakah Ya Hasil dari Pekerjaanmu Itu sepadan Dengan kesehatan Mentalmu Jadi seperti itu Kalau aku lihat disini Kamu berani Ya Untuk Melepas Kehidupan Atau pekerjaan Yang Justru malah Membuatmu secara Mental itu Tidak sehat Ya Entah mungkin Kamu memang Kemarin-kemarin Itu punya masalah Yang cukup besar Dengan orang Dalam Ya Orang-orang Di sekitar Pekerjaanmu Itu Sehingga Kamu sudah merasa Makin tertekan Ya Mungkin dipojokkan Kamunya Tersisihkan Sudah dipandang jelek Seperti itu Sehingga Kamu sudah mulai Risih Bekerja di sana Dan Ini Aku lihat Ada Page of Wands Ya Berarti Apa ya Sekarang itu Di hidupmu Banyak sekali Indikasi Peluang-peluang Baru Ya Yang ada Di dalam Apa Kehidupanmu Ya Terutama Dalam Karir Di sini Aku Lihat Dan Aku Lihat Di sini Juga Kamu Kayak Memiliki Pengalaman Yang cukup Juga Di dalam Kehidupan Kerja Kamu Juga Bahkan Di sini Aku Lihat Kamu Lebih Mencoba Untuk Hal-hal Baru Yang Akan Menguji Kreativitas Jadi Kamu Lebih Tertarik Pada Pekerjaan Yang Bersifat Belum Pernah Atau Memang Baru Cuman Kamu adalah Pengalamannya Di dalam Karir Itu Kalau Disangkut Pautkan Dengan Pengalaman Pengalaman Yang Dulu Atau Mungkin Di luar Profesimu Gitu Nah Kamu Tertarik Seperti Yang Seperti Itu Tapi Ini Benar-benar Yang Baru Dan Menguji Kreativitas Dan Keterampilan Kamu Kalau Aku Lihat Jadi Banyak Peluang-peluang Atau Posisi Baru Di Tempat Kerja Kamu Atau Mungkin Kamu Mendapatkan Proyek Baru Yang Yang Sangat Menarik Bagi Kamu Dan Aku Lihat Disini Justru Malah Kamu Bersenang-senang Dengan Potensi Yang Ada Dengan Proyek Dengan Pekerjaan Barumu Kamu Menikmatinya Dan Kamu Justru Malah Karena Kamu Menikmati Maka Aku Lihat Apa Yang Kamu Kerjakan Itu Justru Menghasilkan Lebih Banyak Aku Lihat Menghasilkan Lebih Banyak Menghasilkan Lebih Banyak Uang Atau Pencapaian-pencapaian Seperti Itu Intinya Kamu Bersinar Bersinar Dari Proyek Baru Ataupun Pekerjaan Baru Yang Saat Ini Kamu Geluti Dan Kamu Senangi Dan Aku Lihat Justru Malah Kamu Menunjukkan Kesuksesan Di Proyek Baru Kamu Ini Atau Pekerjaan Baru Kamu Ini Bahkan Kamu Kayak Justru Sudah Sukses Terus Itu Juga Bisa Memenuhi Apa Ya Kebutuhan Kamu Gitu Ya Adanya Pemenuhan Yang Dijamin Gitu Ya Untuk Kehidupan Kamu Jadi Kalau Aku Lihat Disini Walaupun Kamu Keluar Dari Profesi Gitu Ya Maksudnya Cari Pekerjaan Baru Yang Diluar Profesi Ini Ini Aku Lihat Yang Yang Penting Kamu Menikmati Kamu Bersenang Senang Dengan Itu Aku Lihat Menunjukkan Hasil Yang Justru Malah Lebih Gitu Ya Yang Penting Kamu Menikmati Dan Bersenang Senang Dengan Pekerjaan Cuman Hati Hati Ya Karena Disini Kamu Apa Mengambil Apa Pekerjaan Atau Proyek Yang Sangat Berisiko Ya Karena Ini Kan Diluar Diluar Apa Profesimu Ya Diluar Profesimu Sehingga Memang Kamu Mengambil Resiko Yang Cukup Besar Jadi Hati Hati Untuk Tidak Bergerak Terlalu Cepat Ya Karena Ini Merupakan Indikasi Keinginan Untuk Tantangan Yang Belum Tentu Dorongan Untuk Konfrontasi Sehingga Hati-hati Dalam Melangkah Jangan Buru-buru Santai Aja Nikmati Prosesnya Sambil Belajar Apa Yang Lebih Apa Yang Lebih Diinginkan Di Masyarakat Seperti Ya Kalau Misalkan Kamu Dalam Bidang Pemasaran Atau Misalkan Apa Proyek Apa Seperti Apa Yang Lebih Menarik Belajarlah Step by Step Jangan Buru-buru Jadi Kalau Aku Lihat Ini Untuk Setiap Pastikan Untuk Setiap Segala Sesuatunya Sebelum Kamu Memulai Usaha Sebelum Kamu Memulai Pekerjaan Ataupun Usaha Kalau Memang Belum Ketemu Ya Kalau Memang Belum Ketemu Pekerjaan Atau Proyek Baru Kamu Masih Mencari Mencari Tapi Sudah Ada Peluang Kalau Aku Lihat Karena Ini ada Page of One Jadi Sebenarnya Kamu Sudah Ditunjukkan Peluang Peluangnya Sebenarnya Ada Beberapa Tapi Aku Saranin Jangan Asal-asalan Ngambil Tanyakan Dulu Pada Dirimu Apakah Mencoba Dan Menjalani Usaha Baru Kamu Itu Ya Kalau Memang Kamu Belum Mengambil Ya Usaha Baru Atau Belum Kamu Laksanakan Usaha Baru Tapi Kalau Misalkan Disini Kamu Siap Dan Yakin Untuk Mengerjakan Usaha Itu Maka Nikmati Bersenang Senang Karena Kalau Aku Lihat Disini Walaupun Ini Diluar Profesimu Aku Lihat Kamu Bisa Menyukainya Gitu Ya Yang penting Disini Kamu Suka Dulu Dan Kamu Mampu Gitu Ya Merasa Mampu Siap Ya Dalam Apapun Nantinya Yang Terjadi Kedepannya Kamu Siap Untuk Menghadapinya Jangan Ragu Ragu Intinya Disini Dan Kalau Aku Lihat Mungkin Di Awal Kamu Ini Menginginkan Karir Yang Memang Kamu Kerjakan Sendiri Gitu Ya Tanpa Tim Cuma Nampaknya Kalau Misalkan Kamu Terlalu Terpaku Pada Karir Yang Kamu Buat Sendiri Maksudnya Kamu Jalani Sendiri Tanpa Bantuan Tim Aku Lihat Mungkin Nanti Oke Di Awal Kamu Menikmati Tapi Nanti Di Tengah Tengah Perjalanan Mungkin Kamu Akan Merasa Kesepian So It's Okay Kalau Kamu Misalkan Mau Kerja Secara Tim Ya Karena Itu Bisa Memperluas Juga Ranah Kerjamu Gitu Ya Jadi Kamu Bisa Apa Sama Sama Memperluas Taraf Apa Itu Namanya Jangkauan Dari Karirmu Misal Gini Misal Kamu Jualan Ya Jualan Jualan Sesuatu Gitu Kamu Usaha Sendiri Kamu Tanpa Ada Tim Gitu Ya Tim Pemasaran Jadi Kalau Misalkan Sendiri Aja Kan Kamu Paling Ranahnya Ya Dilingkup Sekitar Lingkungan Mu Aja Nah Kalau Misalkan Kamu Misalkan Kerja Gitu Ya Dengan Apa sih Namanya Semacam Pranchise Gitu Ya Nah Itu Kan Apa Produkmu Itu Bisa tersebar Luas Gitu Maksudnya Ya Jadi The Hermit Ini Seperti Itu Jadi Oke Mungkin Di awal Kamu Menikmati Bekerja Sendiri Tapi Nampaknya Kalau Kamu Terus Terusan Seperti Itu Apa Namanya Produkmu Tidak Akan Dikenal Luas Gitu Ya Karena Ruang Lingkupnya Juga Kecil Karena Kamu Memproduksi Sendiri Kamu Apa Namanya Mempromosikannya Juga Sendiri Kalau Kalau Dengan Tim Kan Tim Itu Berbeda Sifatnya Terus Lingkupnya Circle Siapa Tahu Kalau Dengan Tim Circle Circle Mereka Banyak Bervariasi Dan Sehingga Barangmu Bisa Dipromosikan Dipasarkan Di Circle Yang Berbeda Beda Jadi Maksudnya Seperti Itu Jangan Terlalu Monoton Pada Bekerja Sendiri Cobalah Cari Tim Biar Lebih Luas Aja Jangkauan Promosi Usahamu Seperti Itu Jadi Sebenarnya Bagus Kalau Aku Lihat Kamu Sebenarnya Menginspiratif Orang Kamu Berani Untuk Keluar Dari Tempat Tempat Kerjamu Yang Memang Sudah Tidak Menghargai Kamu Sudah Tidak Membuat Memerasa Nyaman Dan Kamu Berani Untuk Keluar Dari Itu Walaupun Masa Depan Kamu Tidak Kamu Ketahui Akan Seperti Apa Tapi Juga Aku Lihat Karena Ambisi Aku Lihat Disini Ada Ambisi Ada Keyakinan Keteguhan Untuk Sukses Makanya Disini Kamu Berani Untuk Melompat Ke Apa Ya Ke 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 Situasi Atau Ke Pekerjaan Yang Memang Benar-benar Baru Bagimu Dan Belum Pernah Kamu Sentuh Sebelumnya Dan Dan Justru Malah Kamu Menikmati Karena Ini Baru Jadi Kamu Merasa Tertantang Gitu Ya Tertantang Untuk Bisa Sukses Karena Juga Ada Ambisi Ada Mungkin Juga Ada Rasa Amarah Karena Ketika 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 Kamu Mempertahankan Profesimu Yang Memang Notabene Dari Awal Kamu Kuliah Di Profesi Itu Gitu Kan Ya Kamu Pertahankan Tapi Justru Malah Kamu Tidak Dihargai Kamu Merasa Suntuk Kamu Dipojokkan Di Tempat Pekerjaan Mu Ya Jadi Mungkin Ada Rasa Amarah Juga Kamu Ingin Menunjukkan Bahwa Kamu Bisa Berhasil Di Luar Sana Sehingga Aku Lihat Disini Benar Terjadi Kamu Benar Benar Sukses Di Bidang Yang Bukan Profesimu Bahkan Gitu Ya Ini Hal Baru Yang Kamu Lakukan Dan Sehingga Aku Lihat Disini Banyak Orang Orang Yang Tertarik Makanya Keluarlah Di Hermit Reverse Ya Banyak Orang Orang Yang Ingin Bergabung Dengan Mu Kalau Aku Lihat Makanya Disini Kamu Atau Pekerjaan Itu Lebih Luas Jaringnya Ke Masyarakat Lebih Luas Jadi Aku Lihat Ini Sangat Menginspirasi Banyak Orang Bukan Hanya Satu Dua Orang Kalau Aku Lihat Karena Ini Disurnya Tim Kamu Coba Untuk Bekerja Dengan Tim Jadi Kalau Aku Lihat Banyak Sih Gak Cuma Satu Dua Orang Ya Jadi Hebat Dan Kalau Misalkan Kamu Dalam Pekerjaan Kamu Baru Baru Ini Kamu Lakukan Itu Terkadang Membuat Kamu Masih Ragu Apakah Dalam Pekerjaan Ini Kedepannya Kamu Bisa Sukses Pesan Dari The Charriot Adalah Tidak Usah Memikirkan Apa Itu Namanya Apa Ya Gangguan Gangguan Yang Nanti Akan Terjadi Di Tempat Pekerjaan Seperti Misalkan Politik Atau Saingan Yang Penting Disini Kamu Tetap Fokus Pada Apa Yang Perlu Kamu Lakukan Saja Kamu Tidak Usah Pikirkan Nanti Kedepannya Atau Gangguan Gangguan Kedepannya Atau Kamu Nanti Akan Ada Penurunan Atau Apa Yang Penting Kamu Saat Ini Fokus Sama Pekerjaan Maka Pekerjaan Makan Berkembang Disini Aku Lihat Pekerjaan Makan Menunjukkan Hasil Karena Kalau Aku Lihat Disini Sebenarnya Kamu Hanya Cukup Fokus Pada Pencapaian Kamu Pada Pekerjaan Kamu Dan Aku Lihat Disini Kamu Menikmati Dengan Pekerjaan Ini Bahkan Aku Lihat Kamu Sangat Termotivasi Bahkan Sampai Sangat Disiplin Dalam Karirmu Kali Ini Terus Juga Ada Dorongan Ada Tekad Yang Kamu Miliki Untuk Bisa Berhasil Jadi Tidak Usah Memikirkan Nanti Kedepannya Apakah Akan Gagal Apakah Akan Ada Halangan Rintangan Tidak Usah Yang Penting Kamu Fokus Sama Karir Itulah Yang Membuat Kamu Menjadi Bangga Bisa Sukses Dalam Di Luar Profesimu Dan Kalau Mungkin Aku Lihat Saat Ini Kalau Kalian Ada Di Suatu Kantor Yang Memang Pekerjaannya Ini Melibatkan Tim Juga Aku Lihat Mungkin Ada Pertengkaran Dari Dua Sisi Kubu Dari Teman Teman Kerjamu Sehingga Kamu Harus Memilih Pada Satu Temanmu Kamu Harus Memihak Ke Siapa Oke Hati Hati Kamu Harus Cari Informasi Dulu Sebelum Kamu Memilih Salah Satu Dari Keputusan Yang Dimiliki Oleh Teman Teman Karena Nanti Takutnya Akan Teman Teman Akan Merasa Apa Merasa Tersaingi Gitu Ya Hati Hati Jadi Lebih Baik Kamu Teliti Lagi Keputusan Atau Pilihan Yang Harus Kamu Ambil Kalau Misalkan Ini Bukan Tentang Kantor Ya Bukan Perselisihan Dengan Teman Kantor Mungkin Kalau Aku Lihat Disini Walaupun Kamu Saat Ini Mengerjakan Pekerjaan Baru Di Luar Profesi Nampaknya Kamu Jadi Bingung Juga Ya Karena Disini Ada Dua Pilihan Antara Kamu Kembali Lagi Ke Profesimu Atau Tetap Menjalankan Pekerjaan Barumu Ini Nampaknya Kamu Saat Ini Lagi Bingung Untuk Menentukan Pilihanmu Oke Kalau Memang Ini Yang Terjadi Di Hidupmu Cobalah Untuk Memanfaatkan Waktu Untuk Melakukan Riset Dan Mencari Informasi Yang Memang Kamu Butuhkan Terus Itu Juga Aku Lihat Disini Kamu Harus Apa Ya Cari Deh Ya Jati Dirimu Itu Maunya Nanti Kedepannya Seperti Apa Gitu Ya Cobalah Untuk Meyakinkan Diri Dulu Cobalah Riset Riset Dulu Nanti Prospek Kedepannya Nih Kamu Maunya Kayak Mana Gitu Ya Karena Kalau Aku Lihat Disini Kamu Masih Bimbang Walaupun Kamu Sudah Mengerjakan Hal Baru Ini Kerjaan Baru Ini Tapi Terkadang Kamu Juga Ter Apa Ya Terpengaruh Ya Apakah Aku Nanti Kedepannya Dengan Karir Baru Ini Bisa Sukses Seperti Itu Tadi Ya The Chariot Ini Tadi Apakah Akan Sukses Sehingga Kamu Ada Pikiran Apakah Aku Harus Balik Lagi Ke Profesi Lam Aku Yang Memang Notabene Dari Kuliah Memang Mengambil Itu Gitu Ya Kamu Memang Sudah Mendalami Dari Awal Profesi Itu Oke Cobalah Cari Waktu Untuk Meriset Kembali Sebenarnya Apa Yang Kamu Inginkan Terus Nanti Kedepannya Kamu Mau Gimana Gitu Ya Pelan Pelan Aja Karena Disini Kalau Aku Lihat Masih Bingung Menentukan Yang Baru Atau Yang Lama Dan Kalau Aku Lihat Saat Ini Situasi Kamu Itu Kayak Gimana Ya Kamu Merasa Terbebani Sekarang Bahkan Apa Yang Kamu Harapkan Dari Pekerjaan Baru Kamu Ini Justru Kamu Merasa Terbebani Terus Juga Merasa Tercekik Karena Memang Beban Pekerjaan Yang Membuat Kamu Kesulitan Dan Aku Lihat Disini Kamu Merasa Sedikit Tidak Mampu Dan Merasa Gagal Dengan Pekerjaan Barumu Terus Itu Juga Aku Lihat Disini Apa Ya Kamu Merasa Kayak Mungkin Tidak Dihargai Juga Di Pekerjaan Barumu Ini Karena Ini Bukan Profesimu Gitu Kamu Merasa Tidak Dihargai Mungkin Kamu Merasa Diabaikan Di Dalam Pekerjaan Ini Terus Itu Juga Aku Lihat Mungkin Entah Mungkin Di Bulan Ini Atau Akhir Akhir Ya Atau Beberapa Bulan Terakhir Kamu Merasa Ada Situasi Buruk Juga Di Keuangan Kamu Yang Mulai Merosot Gitu Ya Atau Aku Lihat Juga Prospek Bisnis Kamu Atau Usaha Atau Pekerjaan Kamu Ini Sudah Mulai Membuat Kamu Tidak Tertarik Gitu Karena Mungkin Beban Kerja Gitu Ya Sehingga Kamu Goyah Gitu Ya Saat Ini Aku Lihat Kamu Goyah Gitu Ya Karena Mulai Keuangan Hasilnya Mulai Agak Menurun Walaupun Sebenarnya Kalau Aku Lihat Masih Lebih Baik Dari Yang Pekerjaan Yang Lama Cuman Mulai Agak Goyah Karena Mungkin Beban Kerja Terus Itu Juga Aku Lihat Disini Apa Ya Sebenarnya Baik Baik Aja Cuman Memang Karena Ya Namanya Juga Pekerjaan Ya Pasti Ada Apa Nama Naik Turun Ya Naik Turun Ya Terus Itu Juga Aku Lihat Kamu Mulai Merasa Bosan Ya Karena Setiap Harinya Kamu Merasa Tertantang Terus Merasa Tertantang Setiap Harinya Harus Mungkin Ada target Yang kamu Terapkan Sehingga Kamu Selalu Tertantang Hari ini Dapat Target Segini Harus Segini Taunya Kurang Seperti itu Ya Kalau Kelihat Jadi Membuat Kamu Merasa Lebih Menantang Setiap Harinya Terus Itu Semakin Membosankan Terus Itu Merasa Semakin Luar Biasa Aja Gitu Setiap Hari Harus Ditantang Gitu Gak Berhenti Berhentinya Gak Istirahatnya Seperti Itu Terus Itu Juga Aku Lihat Kamu Berfikiran Bahwa Karirmu Sekarang Itu Tidak Ada Kompensasi Yang Cukup Untuk Pekerjaan Untuk Masa Depan Kedepannya Jadi Mungkin Kamu Cuma Dapat Gaji Doang Gitu Gak Ada Dana Pensiun Untuk Kedepannya Seperti Itu Mungkin Pekerjaan Kamu Yang Yang Seperti Itu Tidak Ada Dana Gimana Nanti Kedepannya Nampaknya Kamu Terlalu Banyak Berfikir Kedepan Saat Ini Dan Aku Lihat Disini Karena Kamu Terlalu Banyak Memikirkan Masa Depan Nanti Kedepannya Gimana Apalagi Disini Kamu Mikir Pekerjaan Kali Ini Tidak Ada Kompensasi Kompensasi Yang Cukup Dari Pekerjaan Ini Sehingga Kalau Aku Lihat Dari Profesi Baru Kamu Ini Mungkin Kamu Ngerasa Frustasi Dan Kecewa Daripada Semangat Karena Setiap Harinya Kamu Harus Tertantang Dengan Target Kemudian Karena Setiap Hari Terus Ditantang Akhirnya Kamu Merasakan Bosan Terus Terlalu Merasa Luar Biasa Setiap Harinya Harus Ditantang Cuman Sebenernya Kalau Ditanya Kamu Inspirasi Menginspirasi Orang Banyak Of course Aku Lihat Menginspirasi Orang Banyak Karena Gini Kamu keluar Dari Jalur Profesimu Yang Lama Padahal Profesi Lamamu Itu Adalah Profesi Yang Memang Dari Kamu Kuliah Kamu Tekuni Terus Ternyata Ternyata Kamu Berhasil Di Profesi Barumu Lebih Menghasilkan Banyak Banyak Uang Sehingga Bahkan Gini Orang Yang Terinspirasi Lebihnya Ke Orang Orang Di Sekeliling Kamu Di Lingkungan Rumah Lingkungan Pertemanan Itu Menginspirasi Mereka Pengen Ikutan Kamu Juga Keluar Dari Profesimu Bahkan Pengen Ikutan Seperti Karir Yang Kamu Sedang Alami Sekarang Yang Kamu Kerjakan Sekarang Mereka Ingin Ikut Ke Karirmu Yang Seperti Sekarang Ini Yang Kamu Lakukan Saat Ini Terus Itu Aku Lihat Di Circle Teman Pekerjaan Yang Lama Itu Merasa Terinspirasi Oleh Pengen Ikutan Juga Menekuni Yang Kamu Kerjakan Sekarang Karena Hasilnya Lebih Besar Dari Karirmu Yang Sebelumnya Jadi Ini Lebih Ke Teman Teman Lebih Ke Teman Teman Dan Circle Apa Lingkungan Lingkungan Mu Jadi Ini Cerita Tentang Inspirasi Kamu Menginspirasi Orang Orang Dalam Karir Ya Ya Terima Terima